Hai semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian pendapatan nasional, manfaatnya, serta perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Yang pertama, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan-penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode tertentu atau satu tahun. Yang juga disebut sebagai salah satu alat untuk mengukur laju pertumbuhan kesejahteraan suatu negara. Pendekatan nasional dibagi menjadi enam kategori. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP, yaitu jumlah produknya, baik jasa atau barang yang dihasilkan di dalam batas juali suatu negara atau domestik. Yang kedua, produk nasional bruto atau dengan singkatan GNP. Yang ini adalah nilainya, nilai produknya yang dihasilkan oleh penduduknya, baik di dalam atau di luar negeri. Yang ketiga, produk nasional, neto atau NNP, yaitu total produk nasional bruto yang setelah dikurangi penyusutan. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI, yaitu pendapatan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat dikurang dengan pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan persorangan atau PI, yaitu jumlah total pendapatan masing-masing orang termaksud penghasilan yang didapatkan tanpa harus bekerja, itu seperti dana pensiun. Nah, yang terakhir, pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, ini dimanfaatkan guna membeli barang atau jasa konsumsi dan hasilnya menjadi tabungan investasi. Yang kedua, manfaat pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu sangat penting bagi negara. Karena apa? Karena pendapatan nasional itu bisa menjadi tolak ukur. Apakah pemerintah berhasil mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata? Mengapa? Karena isi dari pendapatan nasional itu menunjukkan jumlah rata-rata pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK. Baik atas penyerahan berbagai faktor seperti sumber daya manusia atau tenaga kerja, modal, dana lahan atau lahan. Karena penyediaan faktor-faktor produksi tersebut, maka RTK akan mendapatkan balasan seperti upah bunga modal, labau usaha, sewa, dan itulah disebut sebagai pendapatan nasional. Bukan hanya itu, dengan adanya perhitungan pendapatan nasional, pemerintah dapat melihat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negaranya dari tahun ke tahun. Dan pemerintah dapat mempertegas struktur perekonomian negara, serta sebagai bahan pertimbangan dengan perekonomian negara lain. Dan yang paling penting lagi, sebagai dasar pertimbangan negara dalam membuat kebijakan ekonomi. Masih bingung dengan manfaat dari perhitungan pendapatan nasional? Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional itu adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai, nilai output yang diproduksi, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, dan tingkat kemakmuran yang dicapai. Dari hasil itulah dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang perekonomian negara. Dan bisa juga digunakan oleh pelaku bisnis untuk mencapai kegiatan ekonominya. Di masa depan juga untuk mewujudkan pembangunan negara di masa yang akan datang. Pendekatan dalam perhitungan pendapatan nasional dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pendekatan pengeluaran. Yang kedua, pendekatan produksi. Dan yang ketiga, pendekatan pendapatan. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan atau disebut dengan income aid product, merupakan metode perhitungan pendapatan nasional dengan cara menambah pendapatan dari seluruh hasil produksi. Pendekatan pendapatan dihitung dengan rumus seperti ini. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Dengan R sama dengan sewa, balasan jasa atas produksi tanah. Dan W adalah upa atas faktor produksi tenaga kerja. Dan I sama dengan pendapatan bunga atas faktor produksi modal. Dan P adalah profit atas faktor laba atas faktor produksi scale. Mari kita aplikasikan ke dalam contoh soal berikut ini. Diketahui data-data perekonomian satu negara adalah sebagai berikut. Sewa tanah sebesar 500 juta. Upah 3 miliar. Dunga modalnya 1 miliar. Dan laba usahanya 500 juta. Maka perhitungannya pendapatan nasional sama dengan sewa tanah ditambah upah, ditambah modal, ditambah laba usaha. Atau R ditambah W ditambah I ditambah P. Maka hasilnya 5 miliar. Jadi pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah 5 miliar. Cukup mudah bukan? Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Dan jika ada kata-kata yang salah atau penyampaian materi yang salah, mohon dievaluasi dan dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.